mengambil anak kemudian biasanya rumahnya diberikan kepada mutabana anak singkipet kemudian selamati punak-punak ini protes pakai kita sama manggil kiyahinya yang satu dari safiqiyah bahwa barang itu ketika diberikan sebelum dikobot gak sah, padahal kan gak pernah ada kobot yang hanya diberikan begitu saja nah mestinya kobot itu bukan kalau kobot di dalam peke kan barangnya itu diserahkan atau di kuncinya diserahkan, itu zaman dulu karena memang tidak ada sertifikat dan lain sebagainya nah akhirnya hukumnya tidak sah kemudian yang satu menganggil kodokiyah ini bagi mutabana manggil coro imam malik itu walaupun tidak kobot sah mau zumbek ini ku pokok aku ghibah itu ya si kuwayal jamu bil akdi labil kobun bil kobun labil kobdi sudah diterima sudah sah akhirnya gak bisa diselesaikan coro kanafi coro malik coro imam safi'i yang tidak kobot gak sah coro imam malik sah gak bisa diselesaikan padahal sah dan tidaknya yang ada disini itu bukan dengan fakih anda fakih anda itu khas apa itu namanya bahan untuk merumuskan hukum formal sah dan tidaknya yang diada dalam pemerintah kita dalam pemerintah kita selama disitu belum ada sertifikat belum sah kalau sudah sertifikat sah ini dari mana yang semacam itu fakih itu tujuannya apa ini makrosit nah sam kan bisa mengkaji makrosit makrosit seperti ini yang namanya kritis itu saya katakan tadi itu tingkatannya testis itu test 2 kalau nanti sudah merumuskan seperti tadi berarti selama disitu dengan pemerintah belum disahkan berarti tidak sah sahkan pemerintah yaitu dengan paket sertifikat nah ini nanti anda sudah tingkatannya dokter semacam itu nah ini diantaranya yang apa itu namanya dorongan kita untuk mempelajari kitab abu kusul pedih kemudian hal ini memang apa itu namanya ini sudah secara-cara pengambilan hukum yang paling akhir keputusan dari apa itu namanya keputusan dari munas lampung bahwa ketika sudah jawaban tidak dipenuhi harus menggunakan manhaji nah manhaji ini artinya apa kita pakai metodologi cara pengambilan hukum yang dilakukan oleh para ulama nah bagaimana yaitu kita harus tahu manhajinya mereka matahatnya beliau termasuk samband pakai ini saja segampang-gampangan sekarang itu robit sholat dengan menggunakan Max Packer selamat menikmati